Budayawan Prof. Imade Bandem mengkritisi sikap penonton saat menyaksikan Lomba Baleganjur Remaja PKB pada Jumat malam 21 Juni 2024. Masalahnya penonton Lomba Baleganjur terlalu rio. Sikap penonton yang terlalu fanatik dengan duta daerah ini, membuat suasanario, mulai saat MC membacakan sinopsis garapan termasuk saat pementasan di panggung. Apalagi saat ada kesalahan kecil sekeh yang pentas, panggung terbuka Arda Chandra Taman Budaya dan pasar bergemuruh. Hal ini pernah terjadi pada PKB di tahun 1990-an saat Lomba Gom Kebiar Dewasa. Kini tradisi itu muncul lagi saat Lomba Baleganjur Remaja PKB 2024. Seniman yang juga mantan Rektor Isiden Pasar, Prof. Imade Bandem ikut mengkritisi hal itu. Kata dia, sikap penonton yang riuh sebelum pementasan berakhir, perlu kita luruskan bersama. Hal ini perlu adanya kesadaran bersama agar kita benar-benar bisa menikmati seni tabuh Baleganjur para komposar dengan baik. Bukan seperti ajang pertandingan bola atau sejenisnya. Dia menilai hal itu terjadi karena sikap fanatisme sesaat para pendukungnya. Namun tetap menganggu penonton lain, bahkan konsentrasi seniman. Prof. Bandem yang juga sebagai kurator PKB mengatakan, Lomba Baleganjur Remaja banyak menyedot penonton hingga mencapai 8.000 orang. Semua duta kabupaten dan kota tampil maksimal dan luar biasa. Semua sekai sudah memenuhi syarat yang ditetapkan kurator PKB soal janakerti dan pakembaleganjur, yakni pengawit, pendegak, puncak, hingga penutup. Lomba Baleganjur ini seni yang sangat populer di masyarakat Bali yang sekarang Oleh karena dilakukan oleh para remaja. Jadi mereka sangat energetik, sangat semangat. Dan memang kalau kita melihat komposisi Lomba Baleganjur, ini memiliki persyaratan, kriteria yang ditetapkan oleh kurator. Ada pengawetnya, ada pengawetnya, ada pengawetnya, ada pengawetnya, ada pekat. Lekaplah mereka sesungguhnya. Kita senang sesungguhnya ada penonton yang kemarin kali lebih dari 8.000 orang di sini, tapi kedepan kita untuk kita sebaiknya. Jangan mereka ribut ketika kita berhubungan, kita memberitahukan berkata tentang tema, tentang pahlawanan, dan lain-lainnya. Jadi kita perlu menerjemahkan penonton sedikit, supaya kita bisa juga menikmati lagu-lagu Lomba Baleganjur yang memang hebat sekali, dikomposisikan, dikuat, diciptakan oleh para komposer kita. Tetapi luar biasa, ini fakultet kita dalam PKB tahun 2024. Selain mengkritisi sikap penonton, Profesor Bandem juga ingin meluruskan Lomba Baleganjur di PKB. Di seni Baleganjur yang ditonjolkan adalah seni tabu, namun kini diisi dengan olah vokal alias gending, tari dan cerita. Makanya dia menyebut seolah-olah seni Baleganjur sekarang seperti teaterikal, di mana penabuh mendapat tugas berat, yakni menabuh, menari hingga menyanyi, alias olah vokal alur cerita secara bersamaan. Ini kata dia, jelas tugas berat bagi penabuh. Hal ini juga perlu diluruskan pada PKB tahun depan. Sweca Bali TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!